Intro Tugas keempat Dari tugasnya pengajar Menegar Muridnya Siswanya Yang Memiliki akhlak buruk Dengan Sindiran Kalau itu memungkinkan Menegarnya Mengingatkannya dengan sindiran Kalau itu memungkinkan Nah itu Adalah cara Yang lembut Dan tidak Menghinakan si murid Karena Terang-terangan Di dalam mengingatkan Karena terang-terangan Membongkar Membongkar Hijab Al-Haibah Membongkar Hijab Al-Haibah Dan menyebabkan Keberanian Di dalam melanggar Apa yang diperintahkan Karena itu Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Beliau Adalah Mursyid Bagi setiap Guru Beliau berkata Laumuni anas Anfattil ba'ri Orang itu Kalau dilarang Memegang Atau Melakukan sesuatu Kepada kotoran binatang Lafattu Miscahaya yang dilarang Itu akan di Akutan Akan dikerjakan Jadi sesuatu yang dilarang Justru orang itu Lebih ambisi untuk Mengerjakan Untuk melakukan Dan mereka berkata Tidaklah kami diralang Anhu dari sesuatu Kecuali wafi Di dalam sesuatu itu Syai'un Syai'un Itu kalau memang Memungkinkan Mengingatkan Dengan sindiran Nah itu Murid-murid Terdahulu Murid-murid dulu Diingatkan Dengan sindiran Itu mereka Langsung berubah Nah sekarang Disindir Di roha Baik itu Pagi Ataupun sore Dan yang mengingatkan Itu langsung Orang-orang Yang mulia Seperti Imamul Ghazali Dan Imamul Haddad Di dalam kitab-kitabnya Dan yang lain sebagainya Mereka Mereka Tidak sadar Masih Tidak sadar Yang mengingatkan Imamul Ghazali Yang mengingatkan Imamul Haddad Tidak sadar Masih Jadi kalau Sindir Tidak masuk Tidak merasa dirinya Yang diingatkan Tidak merasa dirinya Yang ditegur Ini kan katanya Imamul Ghazali Menasehatinya Dengan sindiran Kalau Memungkinkan Sekarang Tidak memungkinkan Dengan sindiran Tidak merasa dirinya Diingatkan Jangan Tidur Tidak merasa dirinya Yang disindir Baca Al-Quran Jangan cepat-cepatan Tidak merasa dirinya Yang disindir Jangan banyak makan Karena itu bisa seperti ini Tidak merasa dirinya Yang disindir Oh ini Nyindir Pulang Oh ini Nyindir Pulang Jadi tidak merasa dirinya Sehingga Teguran itu Tidak manfaat Dia yang punya Akhlak yang buruk Tapi dia Tidak merasa Justru dia Limpahkan Dan lemparkan Ke orang Orang lain Limparkan orang Tidak manfaat Kalau sekarang Terang-terangan Terang-terangan Mengingatkannya Kalau dulu itu Bisa merusak Membongkar Pep Atau Hiba Daripada Anak tersebut Tapi kalau sekarang Disindiran Tidak cukup Menjangkankan Yang muda Yang remaja Yang dewasa Bahkan punya anak Atau mungkin Sudah punya cucu Disindir Tidak masuk Terang-terangan Ngambul Repot Alus Dengan sindiran Tidak masuk Tidak diterima Ditegor langsung Ngambul Padahal Bersalah Merasa Tidak bersalah Justru menyalahkan Yang menegor Nah ini gelir Ini Kesalahan Makanya Kalau memang Memungkinkan Dennya sehati Itu dengan sindiran Dengan sindiran Kalau memang Tidak memungkinkan Ya Gimana lagi Coba Karena itu Untuk mengingatkan Seperti dokter Kalau memang Tidak dibutuhkan Disuntik Ya tidak disuntik Berarti tinggal Ngasih obat Gitu saja Tapi kalau ini Butuh disuntik Ya disuntik Sama dokter Sakit Sakit Suntik Sakit Masuk jarum Tidak perlu Cek darah Misalnya Tidak perlu Cek darah Ya sudah Tidak sakit Tapi kalau Tidak perlu Cek darah Dia harus disuntik Kemudian diambil Darahnya Sama Kalau memang Memungkinkan Dengan sindiran Sindiran Tapi kalau Tidak memungkinkan Ya sudah Terang-terangan Kalau diingatkan Terang-terangan Makanya Jangan Ngambul Anggap Itu seperti Dokter Yang Mengobati Pasien Karena Apatul Dengan Suntik Itu berarti Setelah sindiran Yang tidak bermanfaat Setelah sindiran Yang tidak Bermanfaat Atau setelah Berulang kali Melakukan Kesalahan yang Yang sama Karena itu Kalau kita menghadiri Majelis Dimanapun Dimanapun Majelis Ketika Bangun Mau Atau disampaikan Mau itu Semua yang disampaikan Itu Jangan kita Oh Ini kebiasaannya Fulan Jangan Semuanya itu Ya Allah Anak seperti ini Ya Allah Kapan anak bisa terbebas Jadi kembalikan kepada diri kita Oh ini menasihati anak Oh ini mengingatkan anak Bukan Oh ini kayak Fulan Terus kamu bersih Ya pada dia Semuanya kayak Fulan Fulan ini Atau Fulan itu Dan lain sebagainya Dan kamu Tidak ada yang disampaikan itu Tidak ada Hebat berarti kamu Fulan ini Karena itu Perlu kita ambil Pelajaran dari Kisahnya Nabi Adam Alaihissalam Dan saya ditunah Hawa Dilarang sama Allah Tapi hasrat Melakukan Memang sesuatu yang dilarang itu Justru Orang Lebih Keinginan untuk Melakukan Seperti Nabi Adam Dilarang sama Allah Walatakoroba Hadhish Sajarata Tapi justru Dan itu harus kita ambil pelajaran Apa hasilnya Akhirnya Ketika dilarang sama Allah Kemudian dilakukan Apa hasilnya Kemuliaan Keistimewaan yang diberikan Tidak Justru apa Dikeluarkan dari surga Tempat yang paling nikmat Ditempatkan di dunia Tempat yang paling buruk Setelah itu Sudah ditempatkan Di tempat yang buruk Mereka tidak dikumpulkan bersama Tapi dipisah Yang ini dimana Yang ini di Dimana Bisa kita bayangkan Sebelumnya bersama Enak Di surga Kemudian di dunia Dipisah Anggap kemantan baru Dipisah Tidak boleh ketemu Setengah tahun Misalnya Bengong Apalagi Puluhan Tahun Bisa rapi Tidak boleh ketemu Baru ketemu kapan Kalau sudah Diterima taubatnya Baru ketemu Ditemukan oleh Allah Subhanallah Dipertemukan oleh Allah Subhanahu Subhanallah Itu harus menjadi Renungan buat kita Ini yang dilarang Apa hasilnya Kalau saya melakukan Lihat ceritanya Nabi Adam Alayhi Alayhi Salam Subhanallah 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 Subhanallah